Komunikator Politik Pada pertemuan sebelumnya kita telah membahas mengenai sistem komunikasi politik Pada sistem komunikasi politik ada 11 aspek, ada 11 unsur atau komponen yang terlibat pada sebuah peristiwa komunikasi politik Dari 11 komponen, unsur atau aspek sistem komunikasi politik Maka kita memahami aspek atau unsur atau komponen yang pertama adalah komunikator politik Oleh karena itu kita akan membahas siapa yang dimaksud komunikator politik Fungsi dan aktivitas dari komunikator politik itu Sebenarnya sekalian, peristiwa komunikasi politik senantiasa kita alami dan terlibat di dalamnya Apapun yang kita lakukan di dalam kehidupan kita sehari-hari Sebagai anggota masyarakat, sebagai warga negara Maka kita tidak bisa dipisahkan dari peristiwa komunikasi politik Dalam peristiwa-peristiwa komunikasi politik ini Banyak sekali aktor-aktor pihak-pihak yang terlibat di dalamnya Bahkan bisa kita sebut siapapun yang memiliki kepentingan terhadap politik Terhadap hak dan kewujibannya sebuah warga negara Atau terhadap fungsi-fungsi tugas-tugas Pada pekerjaannya yang terkait dengan pemberitahan, swasta, maupun pada masyarakat Semuanya tidak terlepas dari sebuah sistem peristiwa komunikasi politik Oleh karena itu ketika kita berbicara mengenai aktor-aktor atau komunikasi politik Maka siapapun yang menyampaikan pesan-pesan, gagasan-gagasan Yang menyangkut peristiwa-peristiwa politik Yang berkaitan dengan hak dan kewujibannya sebagai warga negara Atau yang berkaitan dengan tugas-tugasnya Baik pada pemberitahan, pada swasta, atau pada masyarakat, pada umumnya Semua aktor-aktor itu Atau orang-orang yang menyampaikan pesan-pesan Yang berkaitan dengan kepentingan-kepentingan politik itu Bisa kita sebut sebagai komunikator politik Misalnya seorang warga yang bercerita Tentang beratnya beban hidupnya setelah adanya kebijakan kenaikan harga BBM Maka warga yang mengeluhkan bagaimana tingginya harga-harga Bagaimana tingginya harga bahan pokok Tingginya harga BBM Maka sebenarnya masyarakat ini sudah menjadi seorang komunikator politik Begitu pula dengan pihak swasta yang Mengeluhkan tingginya biaya transportasi Kemudian bahan-bahan pokok yang dulunya Masih bisa diperoleh dengan harga yang lebih rendah Sekarang harus dibeli dengan harga yang lebih tinggi Sehingga harus dijual lagi dengan harga yang lebih tinggi kepada masyarakat Walaupun pihak swasta ini bukan aktor pemerintah Tapi ketika mengeluhkan, ketika menyampaikan Apa yang dia rasakan, apa yang dia nami mengenai kebijakan politik Maka dia menjadi seorang komunikator politik Ataupun seorang pejabat pemerintah atau politikus Yang menyampaikan kebijakan-kebijakan itu melalui media Maka itu juga adalah komunikator politik Jadi secara umum dapat dikatakan bahwa Siapapun orang-orang yang menyampaikan pesan-pesan politik Yang menyampaikan ide-ide gagasan-gagasan Tentang hak dan kewajibannya sebagai warga negara Atau tentang pekerjaannya Yang berkaitan dengan kebijakan Yang berkaitan dengan pelayanan Atau fungsi-fungsi pemerintahan Maka ini semua adalah komunikator politik Karena orang-orang ini menyampaikan pesan-pesan politik Ini yang pertama perlu dipahami bahwa Pada dasarnya setiap orang bisa menjadi komunikator politik Ketika ia menyampaikan pesan-pesan Gagasan-gagasan ide-ide Yang berkaitan dengan aktivitas politik Jadi setiap warga atau siapapun Dapat menjadi komunikator politik Ini secara umum Karena banyaknya kemungkinan Orang-orang yang menjadi komunikator politik Maka pada perteman ini Kita membatasi komunikator politik Pada tiga aktor Atau pada tiga pihak yang berkepentingan langsung Dengan peristiwa komunikasi politik Tiga aktor ini Atau tiga pelaku ini Ditemukakan oleh Danimo Dalam bukunya Komunikasi politik Kita akan membahas aktor atau pelaku Komunikator politik Yang pertama adalah Politikus Politikus adalah para pejabat Yang menduduki jabatan Pada struktur pemerintahan Baik itu Eksekutif Legislatif Maupun yudikatif Para pejabat yang dimaksud di sini Mulai dari Pemegang jabatan yang paling tinggi Yaitu presiden Menteri-menteri Kepala pemerintahan di tingkat provinsi Gubernur Kemudian wali kota Kemudian ada camat Ada lurah Ini semua adalah pejabat-pejabat eksekutif Yang merupakan komunikator politik Kemudian ada juga pejabat di lembaga legislatif Ketua MPR Ketua DPR Anggota MPR Anggota DPR Baik di tingkat pusat Di tingkat provinsi Atau di tingkat kota Kebupaten Ini adalah juga Komunikator politik Karena ini adalah pejabat-pejabat Di lembaga legislatif Begitu pula dengan pejabat-pejabat di Jabatan Yudikatif Seperti pengadilan Baik di tingkat pusat Tingkat provinsi Maupun tingkat kebupaten kota Jadi secara sekalian Politikus Adalah para pejabat Yang memegang jabatan Di bidang eksekutif Legislatif Maupun Yudikatif Kemudian Politikus juga bisa berarti Orang-orang yang memiliki jabatan Di partai politik Walaupun Pejabat-pejabat di partai politik ini Bukan pejabat pemerintahan Tapi Ia adalah pejabat Partai Yang juga menentukan Jalannya Peristiwa-peristiwa politik Di negeri ini Misalnya Ketua-ketua partai Di tingkat pusat Di tingkat provinsi Di tingkat kebupaten kota Tentu Pejabat-pejabat Partai politik ini Sangat Menentukan Bagaimana Kebijakan-kebijakan Politik Yang diambil oleh Anggota Dewan Yang merupakan Anggota partai politik Kemudian Bagaimana Kebijakan politik Yang diambil oleh Pemerintahan Dimana Beberapa anggota kabinet Itu merupakan Anggota partai politik Dan demikian Pemimpin-pemimpin Partai politik ini Adalah politikus Walaupun Bukan sebagai pejabat Pemerintahan Tapi Sebagai pejabat partai Memiliki kekuasaan Pada bidang politik Nah Seolah sekalian Ini adalah Aktor politik Atau komunikator politik Yang masuk kategori Politikus Seolah sekalian Ketika kita bicara Pejabat Maka Ada pejabat yang dipilih Seperti presiden Seperti Gubernur Wali kota Kemudian Anggota-anggota DPR Itu Dipilih Langsung Oleh Rakyat Ada juga Pejabat-pejabat Yang Ditunjuk Oleh pejabat Yang Lebih tinggi Misalnya Menteri-menteri Yang Diangkat Ditunjuk Atau dipilih Oleh presiden Ini Adalah Pejabat Yang diangkat Kemudian Ada juga Pejabat-pejabat Yang merupakan Pejabat karir Dimana Pejabat-pejabat ini Mencapai Satu kedudukan Karena Jenjang karir Mereka Pada instansi Atau pada Lembaga pemerintahan Dimana Mereka Bekerja Misalnya Pejabat-pejabat Yang diangkat Sebagai Kepala Biro Kepala bagian Kepala Dinas Itu bisa Berasal Dari Pejabat-pejabat Karir Jadi Pejabat Itu bisa Karena dipilih Oleh rakyat Bisa Karena ditunjuk Atau diangkat Pejabat yang Lebih tinggi Bisa juga Karena Karir Pejabat-karir Pejabat Yang Memiliki Kekosan Untuk Melaksanakan Tugas-tugas Pemerintahan Kenegaraan Atau tugas-tugas Di bidang eksekutif Legislatif Maupun Yudikatif Ini memiliki Tanggung jawab Untuk Melaksanakan Amanah Yang Di Memban Sesuai dengan Amanat Undang-undang Amanat Konstitusi Amanat Rakyat Oleh karena itu Seorang pejabat Harus Betul-betul Melaksanakan Tugas dan Tanggung jawabnya Dalam aktivitas-aktivitas Politiknya Sesuai dengan Tupoksi Sesuai dengan Kewenangan Sesuai dengan Amanah yang diberikan Dalam Menduduki Satu jambatan Para aktor-aktor Politik Atau komunikator Politik ini Dapat dibagi Dua kategori Ada yang bertindak Sebagai Wakil Partisan Yang Mau kiri Kelompoknya Yang Lebih Kecil Dan ada Juga Pejabat-pejabat Yang Menjadi Wakil Dari seluruh Kepentingan Rakyat Dan Nimo Membedakan Antara Pejabat Partisan Dan Ideolog Pejabat Partisan Adalah Komunikator Politik Yang bertindak Berdasarkan Kepentingan Kelompoknya Kemudian Ideolog Yang bertindak Berdasarkan Kepentingan Rakyat Secara Umum Berlaku Para aktor-aktor Politik Atau Komunikator Politik Juga Bisa Mewakili Kepentingan Pribadi Atau Kelompoknya Saja Sebagai Partisan Dan Bisa Juga Menjalankan Tugas Dan Tanggung jawab Yang mewakili Rakyat Kepentingan Rakyat Secara Menyeluruh Secara Umum Secara Sekalian Jika Kita Melihat Wilayah Kerja Para Komunikator Politik Atau Aktor-aktor Politik Maka Bisa Kita Bagi Pada Tiga Jenjang Ada Aktor Atau Komunikator Politik Di tingkat Pusat Dimana Wilayah kerjanya Mencakup Seluruh Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia Misalnya Presiden Menteri-menteri Kemudian Ketua DPR Pusat Anggota DPR Pusat Ini Mewakili Seluruh Provinsi Yang ada Di Indonesia Ada Juga Pejabat Atau Aktor Atau Komunikator Politik Tingkat Provinsi Misalnya Gubernur Ya Kemudian Ketua DPR Provinsi Anggota DPR Provinsi Kepala-kepala Dinas Ya Provinsi Itu Level Menengah Kemudian Ada juga Yang Berada Di Level Daerah Misalnya Wali Kota Bupati Ya Kemudian Ada Ketua DPR Kabupaten Ketua DPR Kota Anggota DPR Kabupaten Anggota DPR Kota Ya Ini Jenjiannya Tentu Di Bawah Pemerintah Kabupaten Atau Kota Itu Masih Adalah Istri Rukum Di Bawahnya Misalnya Masih Ada Camat Ada Lurah Ya Bahkan Masih Ada Lagi RW RT Sebagai Pelaksanaan Pemerintah Di Tingkat Rukum Tetangga Itu Sebagai Tingkat Yang Paling Kecil Nah Sudah Sekalian Ini adalah Jenjang Jenjang Pada Aktor Aktor Atau Komunikator Politik Bisa Kita Bagi Tiga Ya Yaitu Level Pusat Level Provinsi Dan Level Kota Atau Kalau Kita Mau Bagi Dua Ada 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 Nah Ketika Para Aktor Aktor Atau Komunikator Politik Ini Menyampaikan Pesan-Pesan Politik Maka Pejabat-Pejabat Atau Politikus Level Pusat Tentu Akan Mempengaruhi Seluruh Masyarakat Yang Ada Pada Wilayah NKRD Karena Dia adalah Pejabat Tingkat Pusat Jadi Kebijakannya Itu Berlaku Di Seluruh Wilayah NKRD Sedangkan Pejabat-Pejabat Level Menengah Seperti Gubernur Ketika Menyampaikan Kebijakan Maka Itu Berlaku Pada Wilayahnya Pada Provinsinya Dan Tidak Berlaku Pada Provinsi Lain Kemudian Pejabat Level Keupatan Kota Ketika Menyampaikan Kebijakan Tentu Berlaku Pada Wilayah Keupatan Kota Yang Menjadi Wilayah Kerjanya Jadi Tidak Semua Pesan Pesan Politik Itu Berlaku Dimanapun Aktor Itu Berada Kita Lihat Dimana Jenjang Kekuasaan Aktor Itu Dan Kepada Siapa Kebijakan Itu Ditunjukkan Nah Soalnya Sekalian Inilah Aktor Atau Komunikator Politik Yang Pertama Yaitu Politikus Yang Mencakup Pejabat Pejabat Pemerintahan Eksekutif Legislatif Yudikatif Maupun Pejabat Pejabat Di Partai Politik Yang Juga Mempengaruhi Jalannya Pemerintahan Mempengaruhi Kebijakan Kebijakan Sehingga Para Pejabat Dan Pemimpin Pemimpin Partai Ini Juga Punya Kekuasaan Di dalam Mempengaruhi Membentuk Dan Melaksanakan Kebijakan Kebijakan Sehingga Dikategorikan Sebagai Komunikator Politik Terus Kalian Demikian Penjelasan Mengenai Komunikator Politik Untuk Kategori Politikus Semoga Bermanfaat Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh